Cepet buka cafe atau resto, karena istri saya ini banyak idenya untuk masakan. Coming soon lah, ke depannya emang rencana pengen punya satu tempat yang gak nyewa, yang bisa buat membantu teman-teman pecinta kuliner untuk nongkrong, ngemih, sambil kerja atau apapun lah itu, begitu. Betul, betul. Om Jon, punya kiat-kiat gak nih buat marketing untuk teman-teman yang ada di Resto Indo ya? Betul. Kiatnya apa sih? Kayak misalnya, kalau lu mau produknya laku gini gini gini, boleh dong sharing. Oke, kalau yang saya lakuin sih, pertama, jaga dulu kualitas. Juga kualitas ya. Dari masakan yang kita jual, yang kedua kebersihan, yang ketiga pekeging. Betul. Nah, dari pekeging itu, jangan lupa dikasih semacam stiker yang menandakan identitas dari si penjual dan contact person. Nah, insya Allah kalau misalkan dari udah kayak gitu mah, konsumen yang benar-benar lidahnya kena nih, dari rasa. Dan image-nya mungkin jadi kena ya, omnya. Pasti repeat order. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk marketing, kalau jaman pandemi ini, saya pikir lebih banyak lah promosi di Metos. Kan sekarang udah gratis juga di Metos tuh. Bisa dari IG, dari Facebook. Kalau pingin ngemodal dikit, bisa pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Itu juga nggak maaf. Paling 50 ribu rupiah juga udah bisa ngebles. Banyak apa iklan kayak gituan. Kalau pingin lebih banyak lagi, ya coba pakai jasa food blogger dari temen-temen yang memang udah expert di bidang review dari produk kuliner di mana-mana. Sesuai dengan kotanya ya, yang pasti. Selain media sosial nih om, apa aja nih om? Apa yang harus diterapkan di buat marketingnya agar bisa brand image-nya emang benar-benar mempel nih di konsumen? Apa dari logo atau dari tampilan? Oke. Nah, kalau untuk yang paling mendasar sebelum ke marketing, sebenarnya harus ada yang pertama logonya identitas. Nah, untuk logo, dari saya sendiri, kenapa saya pakai cuma kelakat sama supir? Saya pikir kalau untuk logo yang simpel, dibikin stamp juga kan nggak terlalu sulit tuh buat cap. Iya, betul. Di mana-mana juga capnya seperti, ya enak lah gitu kalau ngecap nggak banyak warna. Itu yang nomor satu. Yang kedua, emang cari yang simpel. Nah, kalau untuk warna merah, yang saya tahu warna merah itu ialah warna yang bisa membangkitkan dari seseorang. Contoh untuk KFC. Jadi, merah pizza hut, ada merahnya. Ai kecing. Ya, ai kecing. Kalau untuk warna-warna lain, yang tidak direkomendasikan itu kalau kuliner yang saya tahu ya, saya juga banyak sharing sama teman desainer. Itu adalah warna hijau, biru, dan hitam. Itu sangat tidak direkomendasikan kalau sama anak desainer. Gitu. Jadi, emang kawinannya saya adalah merah yang putih. Gitu. Itu untuk logo. Yang kedua, dari teknik fotografi. Foto itu sebenarnya sih. Gak perlu pakai kamera yang mahal. Sebenarnya pakai HP juga bisa. Gitu. Untuk foto produk. Yang penting, susunan dari si produk itu ya emang benar-benar istilahnya gak lebay lah gitu. Betul. Tuh. Tuh. Kadang-kadang pakai handphone pun jadi ya om ya. Kalau kita tahu. Ya. Ya. Saya juga banyak pelajar sih. Gak langsung jadi tiba-tiba. Oh fotonya ada yang. Bahkan ada full blogger bilang. Ini fotonya udah bagus. Wah. Ini fotonya pakai HP. Gak ada yang bagus. Gak apa-apa. Itu udah bagus kok. Fitnya lumayan. Ya ya. Menurut pada handphone beginian doang. Ini langsung masuk yang ke foto atau gimana om Luki? Boleh. Boleh. Boleh kita bahas foto dia om sekarang om. Boleh. Karena memang foto berpengaruh juga buat minat konsumen. Betul. Mencoba produk produk kita ya om ya. Iya. Betul. Buud. Terima kasih.